Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kita sehat selalu Untuk pertemuan kali ini Yang kita bahas sebagai awalan Yaitu kompetensi dasar kelas 11 semester 1 Ada KD pengetahuan dan ada KD keterampilan Untuk kompetensi dasar pengetahuan Ini ada 6 ya Yang pertama adalah menganalisis proses masuk dan berkembangan penjajahan bangsa Eropa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia Nah ini mencakup terkait dengan penjelajahan samudera Yang dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris Kemudian faktor pendorong yang menyebabkan mereka melakukan penjelajahan samudera Sehingga sampai ke Indonesia Kemudian ada yang kedua Yaitu menganalisis strategi perlawanan Bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris Sampai dengan abad ke-20 Nah disini untuk strategi perlawanan Kita bedakan menjadi dua ya Yang pertama adalah Strategi perlawanan sebelum abad ke-20 Dan strategi perlawanan sesudah abad ke-20 Kemudian kata yang ketiga Yaitu menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan Pada masa penjajahan bangsa Eropa Baik Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris Dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini Jadi ternyata ketika kita dijajah oleh bangsa Eropa Ini ada dampak baik itu politik, budaya, sosial, ekonomi, maupun pendidikan Nah dampak itu bisa berupa dampak positif maupun dampak negatif Nah apakah dampak-dampak tersebut masih berpengaruh sampai sekarang Nah kita untuk pertemuan selanjutnya Nah kita analisis terkait dengan hal-hal tersebut Kemudian kata yang keempat Yaitu menghargai nilai-nilai sumpah pemuda Dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini Nah jadi kalian harus tahu isi dari sumpah pemuda Kemudian makna dari sumpah pemuda Kemudian nilai-nilai sumpah pemuda Apakah sangat perlu dikaitkan dengan pada masa kini Kemudian kata yang kelima Nah ini menganalisis sifat pendudukan Jepang Dan respon bangsa Indonesia Nah jadi Setelah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang Akhirnya apa Indonesia dijajah oleh Jepang Ini dari tahun 1943 sampai 1945 Kemudian kata yang selanjutnya yang keenam Yaitu menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan daerah Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Jadi disini adalah kita membahas tentang Pahlawan-pahlawan nasional maupun pahlawan lokal Yang berjuang untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia Selanjutnya KD Keterampilan Nah untuk KD Keterampilan Ini ada 6 KD juga Nah disini Tentunya bukan lagi Membahas tentang menganalisis Atau membahas tentang materi Tapi sudah masuk ke Keterampilan Bagaimana caranya kalian bisa Mengaplikasikannya dalam bentuk sebuah produk Atau karya Bisa berupa video Bisa berupa PPT Bisa berupa makalah Atau bisa berupa tulisan fotofolio Ini karya yang pertama Ini sama ya Terkait dengan proses maksudnya Perkembangan bangsa Eropa Nah ini kalian bisa menyajikannya Dalam bentuk cerita sejarah Kemudian yang kedua Kalian bisa Menceritakan Menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah Terkait dengan Sampai Ki Pelawanan bangsa Indonesia Sebelum Dan sesudah abad ke 20 Yang ketiga Yang ketiga Kalian bisa menalar Dampak politik Budaya Sosial ekonomi Dan pendidikan Pada masa penjajahan bangsa Eropa Dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah Kemudian yang keempat Kalian bisa menyajikan langkah-langkah Dalam penerapan Nilai-nilai sumpah pemuda Dan maknanya bagi Kehidupan kebangsaan di Indonesia Bisa dalam bentuk tulisan Atau media lain Kemudian kada yang kelima Menalar sifat pendudukan Jepang Dan respon bangsa Indonesia Dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah Kemudian untuk kada yang terakhir Yaitu menulis sejarah Tentang satu toko nasional Atau toko dari daerah Yang berjuang melawan penjajah Jadi nanti kalian tak kasih tugas Untuk menceritakan satu Tokoh pahlawan Ya pahlawannya bebas Tapi satu kelas harus berbeda Beda Jelas ya sampai disini Nah kalau jelas Nah kalian simpulkan secara singkat Terkait penjelasan pada video ini Lalu tulis di kolom Komentar ya Dengan tentunya dengan bahasa Kalian sendiri-sendiri Nah ibu cukupan sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati